dan umur kami berberkah insyaallah dan mudah-mudahan umur kita membawa kita kepada bekal yang sangat ditunggu-tunggu ketika kita kena di hari kiamat terkadang orang itu sudah terkikis di dalam pikirannya itu di dalam pikirannya aku ini cakaran hidup selawasan itu bahaya bahaya yang paling berbahaya itu adalah ketika seseorang hamba merasa bahwasannya punya itu hidup kena selawasan padahal di dunia ini kena lawas kadang kalalah tapi yang kena lawas ini mudah-mudahan berberkah insyaallah apalagi kita sudah masuk di bulatnya Sayyidina Muhammad SAW kita dianjurkan untuk dianjurkan kita untuk memperbanyak membaca salawat kepada baginda Muhammad SAW pada itu saja tapi kita dianjurkan untuk mengaplikasikan apa yang Jersyidina Muhammad asalnya akhlak kita kadang-kadang tapi bagus dibagusi akhlak tadi di bulan Rabiul Awal Jepang tapi kita mengambil berkah daripada buahan babak bulan Rabiul Awal mudah-mudahan keberkahan itu maulah kita jadi istiqamah kena melakukan akhlak baginda Muhammad baginda Muhammad SAW Raja Najin mengaji ilmu baginda Muhammad wabil khusus masalah syariatnya Sayyidina Muhammad di bulannya Sayyidina Muhammad ini kita membahas masalah sembahyam itu sudah diberi amalan semalam ini khusus yang dinapatani karena bebuhan babini yang dinapatani ini rajin-rajin orangnya mengamalkan yang diberi jadi ulun beri khusus itu miskun nasim min siyagis falah wassalam ala di khulukin azim itu kenapian fotokopi masing-masing ajalah ulun ijazah akan basan yang hadir insyaAllah yang disini insyaAllah diamalkan sekali banyak pagi itu ulun mentes mbak sembahyam lima waktu sekali-sekali banyak-banyak mbak sembahyam lima waktu mbak subuh baca mbak juhur jadi ada wiritan salawat yang kita menghadapi benar ini mbak membaca salawat ada khusus ada mbak 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 pas kita membah tentang sembahyam baca ada sampai dua menit ini bagus diolah nama ini insyaAllah itu jadi amaliyah di majlis ulun yang di pasar minggu insyaAllah jadi kena imam baca yasin baca salawat itu kena jadi amaliyah di pasar minggu miftahul miftahul jana ini kan sudah disini miftahul mandat sudah disini kena disana pulang karena imam baca yasin kena kita baca salawat itu vodilahnya 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 sekali baca seberapa sekali baca ada yang tiga kali itu terserah pihan anak pihan amalakan anak pihan bari kesan keluarga pihan terserah pakai eja namun lu mengamalakan itu semudah-semudah yang lima waktu terserah pihan kau pagi sekali malam sekali nyaman aja dua menit kita sampai tuntung membaca satu umat tapi vodilahnya luar biasa khusus kesan pebuahan nafat ini itu diijazahkan beratanlah kena fotokopi masing-masing amun yang hendak datang ke rumah ajakan awli fotokopi akan paling berapa paling dua ribu ayo gunakan dua ribu kesan baca salawat kepada baginda muhammad diolah bagus kayak ini bisa juga insyaallah karena itu jadi amaliyah yang di pasar minggu insyaallah yang ada banyak juga paling setumat membaca itu insyaallah insyaallah amin kita semalam itu masih membahas masalah syurut syurut sehatnya sembahyang terus yang terakhir sebelum yang terakhir ini penting lah wajib bagi seorang hamba ketika ini hendak sembahyang mengangkat najis jangan sampai baju itu benajis baju itu setiap pun lo makmul setiap yang dibawa hati-hatilah ini kebanyakannya bawa polpen kiranya polpen itu lain baju ini yang dimaknakan dengan oh polpen tadi bakas dilomokan akan kamu untungnya dibasuh ini babak ini muntah lalu ingat membasuh lalu telomok telomok apa telomok tekulung tekulung sama ingat itu bahasa indonesianya eh tak hisap lah termasuk akan ke buntung nah apa lagi nyomor termasuk akannya temuntung eh buntung ini itu sekalinya belum lagi dibasuh lalu ini menguncup ini masuk akan polpen ke buntung kita kita bawa sembahyang itu termasuk daripada pakaian ini hape hape itu menutup palit-palit rahi cacat ayo ini hape hati-hati maka hape bawa oh ini lain pakaian guru ini hape ampun yang sudah termasuk akan dalam kantong itu ngarannya pakaian hati-hatilah ini kekanakan halus mencak menucuk-nucuk nah membasuh makanya kekanakan halus sebagian ada pang daripada kaul tapi yang mau tamatnya tetap pajak kai kai itu muntah daripada kekanakan itu dibasuh kai pembasuh minum minum dah kai 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 diminuminya diminuminya sudah bersih dah rakan akan halus namanya muntah diminumin langsung minum putih kena cangkir yang bakas minumnya itu dibasuh pulang karena bakas kena nah bahannya lumuh lumuh nya hp oh tebawa sembahyam kantong di awap jangan sampai jangan sampai kena ayo ini kenapa lagi dibawa di awap biasanya apalagi tasbih duit tapi jangan di cek berpadah lawan orang ini orang mangsel ini duit ini nah diskah terus itu kalau itu malih benar tetukar ini amun kita melihat kekanakan mengolong duit hati-hati untuk kekanakan itu pepah amunnya bersih aja kekanakannya ada jadi masalah kebiasaannya yang terbawa itu biasanya apalagi tas tas tasbih tapi amunnya sudah di dalam di dalam baju itu dinamakan dikategorikan ini adalah pakah kenapa karena setiap sesuatu yang dibawa yang dibawa apapun biasanya yang begawin apa yang begawin apa biasanya yang begawin perusahaan berat cincin cincin ya jual apalagi biasanya yang dibawa perusahaan kartu nama dompet di dompet itu dicari ibu jelupang ada yang menunjukkan bahwasanya bangkai samut itu ada yang membilang bahwasanya maafu tapi yang maafat tetap aja karena kita membawa bangkai hati-hati di dompet itu di hati dulu kalau pinah ada kalau pinah ada bangkai kalau sekalanya cacat bayi-bayi hingga di dompet kemana masuk cacat makanya aku dusan membawa itu sembahyang makanya di perusahaan itu bawa tapi berasi pakai baju yang bagus pakai baju yang bagus ini ada dalam hadis sayyidina muhammad sallallahu 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 kayak orang hendak ke kantor membahyang orang ada jauh sudah baju dan baju yang sudah baju muslim itu gak sembahyang baju yang desain ke kantor ke kantor ini buat ke kantor baju tapi amalnya kada bagus amaliyah kada bagus ada seorang hamba yang paling dibenci oleh Allah itu pakaiannya bagus benar tapi amalnya kada bagus ya Allah mudah-mudahan kita dijauhkan daripada nolah nah itulah hati-hati najis nah najis hati-hati najis di dalam pakaian ilaha ilallah dapat pulang najis wal badan diawak 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 apa najis yang diawak ada darah misalnya tapi darahnya itu sepeda nih apa adanya poin duit poin kamu banyak benar jangan menurut terlalu banyak diawak hati-hati ini misalnya yang terbawa biasanya kekanakan kekanakan halus yang bawa pokok ini banyak nih pas mbah nyatuh nyatuh barakatuh salawat taib bat tu lah kalinya berdodok itu tebawa nah tebawa najis lain misalnya contoh aja pengelah ini akan halus misalnya misalnya tangan yang halus yang najis yang najis di popok di popok padabat 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 kenapa gerang ini menjapai aja ini menjapai menjapai sedangkan tangannya kadana kadana jis kecuali ini duduk sekalipun sekalipun selawat ini itu kada tabus tapi ini membawa najis terbawa menjapai warak ini sudah mencontohkan kalau semalam itu ini contoh ini disini ada najis sejadah dihadapan ulun ada najis nih dihadapan ulun ada najis kalau ulun sujud tapi sujud ulun ini kadakana lawan najis kira-kira sah ada sembahyang sah aja karena ada kenana jis sama jenang itu higa menghiganya kadang najis sama ulun japai tangan ulun tidak ada najis kecuali ini beduduk beduduk bahambin nah itu membawa najis sekarang itulah hati-hati masalah najis itulah wal makan dan tempatnya pulang jangan sampai tempatnya itu nah sama aja kenaneh makanya lebih nyamannya itulah amun ada masjid ini aman sudah amunnya bersambung bersambung eh amunnya bersambung itu kalau pinai yang disana yang bersambung itu di talinya itu ada tekenan najis amunnya disana ini tekanan najis ini ini membawa nah tekan di sini kalau lah kontak makanya tebawa nah tebawa kadanya di jepai tebawa ini sujud O4 ini roko O4 itu itu harus hati-hati masalah najis mudah-mudahan kita dijauhkan daripada najis doher dan batin masya Allah tapi tapi karena ranah kita ini majlis ta'lim supaya sempurna pada sekadar najis doher saja yang kita yang kita perhatikan tapi najis-najis yang batin ini lebih lebih berbahaya kenapa karena pandangan Allah adalah batin Allah yang berhasil menyesudah berasih baju berasih ada mesti larang sederhana aja tapi berasih jauh daripada najis hati kita pulang dijaga ini hanya Allah Akbar tapi muar lawan hamba Allah Allah Akbar tapi merasa hebat daripada hamba Allah Allah Akbar tapi menyebutnya dendam lawan hamba Allah Allah Akbar ini hiri lawan hamba Allah Allah Akbar tapi mencuntan tapi hatinya ini ada hasad ada demki lawan hamba Allah itu najis-najis yang batin itu itu yang mengolah pahala sembah yang itu jadi pada dapat kita sembah yang itu aja hati kita ini berhasih haram daripada najis yang mudah-mudahan dijawabkan daripada najis beratah kita insyaallah bayajibu alal qadir ayyusalliyal fardo o iman sembah yang fardo itu wajib ini harus badiri ini banyak kesalah teman pulun duduk di kursi kita punya mampu misalnya batis itu matah batis fatah tapi kau berdiri berdiri dulu jangan langsung berduduk sembahyang sembahyang berduduk padahal takbirnya itu kau berdiri berdiri dulu baca patehannya bismillah rukuk kawak ada sekadar aminnya kawak rukuk sedikit nah ini sujud karena patah ini bersujud tidak hanya duduk eh presidiusnya oh berlebih akan daripada lintuh jangan langsung duduk jangan langsung jangan langsung makanya jaruk peguruan kita jaruk habib ali lah kita mampu di atas duduk ini mencontohkan mencontohkan dia duduk di bawah belak jaruk habib ali amunnya hendak tahu orang itu mampu pada sembahyang inginnya duduk atau anda jarsiden duit 100 dolar amunnya menyasah berarti mampu masih inginnya berdiri ini karena waktunya asa 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 berdiri padahal berdiri Allahuakbar amunnya sedapinah amun banan aja berduduk tapi amunnya kawah masih takbir itu berdiri wajib berdiri jangan berdiri 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 nah itu penting nah ini khusus gasan sembahyang far far do amun sembahyang sunat ayu jasih itu berdiri berdiri tapi kurang pahalanya 50% daripada yang berdiri nah itu ini yang pentingnya nah ini jadi Allah Akbar labihakan daripada lutut nah duduk pulang antara dua sujud betul duduk sujud pulang Allahu akbar amunnya kau berdiri amunnya yakin kada kau berdiri 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 dulu kau berdiri pulang diingkut berdiri 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 amun nangka itu duduk aja sudah yang nyakana kawa berdiri atau kena dibantu yang jelas nangka itu amun yang kawa masih berdiri berdiri waktu takbir takbir teherong berdiri berdiri kena berdiri amun yang sudah rokoknya kawa amun yang sudah rokoknya kawa amun yang kena kena sujud kena kawa hanya berduduk inma tahiyatnya pak tahiyatul mubarakatuh nah ini pulang kena semua yang sunat contohnya kaya di mobil di mobil itu yang pertama ingatkan lapas sandal yang ada di batis misalnya bersandal ini berasok sandal amun anak sembahyam pacul sandal itu di bawah batis supaya kata kita bawa najis kalau pina ada najis amunnya nangka ini di bawah ada apa-apa ini kita sembahyam sembahyam ini najis ini di bawah bolehlah kita sembahyam disini kan ada apa-apa selama ini ada tambah tambah kenapa ini sandal sandalnya harus kaya ini kacul itu sandalnya supaya kata tebawana supaya kata tebawana dia saja Allah aku aja sembahyam disini ini harus di buruk ini supaya kena di jalan itu waktu duha saya waktu duha anda singgah ketika orang banyak tapi bodoh jangan berbodoh kebanyakan bodoh Allah Allah itu untuk ruku labihakan daripada ruku ruku bismillah kenapa sandal sujud labihakan daripada ketika kita ruku tadi ruku saya ini sujudnya saya menyemannya menyemannya meneng tahiyyatulun warahmatullahi assalamualaikum assalamualaikum bayang duha itu amunya sembahyam son menat boleh aja amunya habib kaldim yang datang di jakarta menyupir 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 tapi di hadal motor ada banyak mobilnya jangan coba-coba disinilah teranjak urut jangan macam-macam habib kaldim disana karena disana itu di hadal motor itu ada tapi banyak mobil jadi santai omor nyupir nih orang orang melihat habib salim saluti jadi wajib atas orang yang mam bu nyatakan amunya mampu masih berdiri cuma yang berdiri tinggas mana kita pada kalau mampunya itu mudah-mudahan kita mengamalkan itu insyaallah jadi dia punya hancar-hancar sembah yang parbu dulu misalnya sehingga sembah yang sunatnya karena di mobil di mobil itu kiblitnya itu adalah maksas tujuan kita kemana emang kena mebelok dulu aja misalnya beloknya 10 kali sembah yang nyaman benar di mobil itu sembah yang apa lagi kita mampu hadapkan kiblit oh kiblitnya mobil mesinnya parkir disini oh pas kiblitnya disana takbir langsung jangan menghadang belok pas ini belok ada apa lagi sudah itu itu mampu kita menghadap ke kiblit tapi kiblitnya orang musafir yang sembah yang di mobil di pesawat sembah yang sunat nyaman benar juga nyaman juga tapi bodoh kalau bodoh tayam tayam itu orang yang menjaga sembahyang sembahyang sunatnya dijaganya dalam mobilnya sembahyang juga jadi amunnya ada kecelakaan mudah-mudahan kita dijauhkan daripada kecelakaan kita tetap dalam keadaan istiqomah itulah kita dapat karamatnya istiqomah sembahyang duahnya amunnya hendak singgah abdul lagi oh waktu duah sampai singgah setumat dimasih bayang dua rakaan lu mertakun lawas sembahyang duah lawas makan makan tuh aku nejaga mahadang berjam-jam sembahyang duah paling lima menit sampai lima menit sampai tapi itu terkadang kita itulah terkadang memahami bahwasannya lambat lambat makan lambat melambati lagi makan mahadangi orang sejam dua jam aku nejar tapi sembahyang singgah sembahyang duha kalau dengan berkat sembahyang duha di jalan selamat jadinya asalnya ditakdirkan Allah misalnya kecelakaan timbul di alih Allah adalah mimpi beberkah karena di dalam ini khusus sembahyang duha jangan sampai ditinggalkan dimanapun karena kita setiap kita ini ada 360 sendi 360 sendi itu harus kita sedekahi kayak cukup kita sedekahkan 360 sendi itu dengan sembahyang kita dua rakat sembahyang sunat duha imbah sembahyang sunat duha baca pulang salawat miskun nasib pahalanya banyak pulang dapat yang mudah-mudahan kau mau amalkan insyaallah apalagi di bulannya sayyidina muhammad jangan sampai tertinggal sembahyang sunat sembahyang sunat jangan sampai kalau kita sebulanan ini mau mau amalkan sembahyang sunat lalu Allah beri kenyamanan untuk bulan yang lain kita mau amalkannya banyak baca salawat disini oke jangan tetap air oh rame maca salawat disini imbah tuntung bulan rabiul awal sekali-kali kadang-kadang lagi maca salawat kadang-kadang berkikihnya semalaman dikisahkan pokoknya berkikih berkikih sebuting-sebuting diringkasakan ditulisakan supaya memudahkan umat sayyidina muhammad itu aja berkhidmah juga kita berkhidmah yang mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah ini dapat sofaat sayyidina muhammad dan kawan aku di dalam surga sayyidina muhammad satu dirham aja ayo ini cukup seikung orang sejuta seorang insyaallah meriah benar kita mau lihat disini ulun terlambat datang kira-kira terlambat datang kira-kira kita minta maaf karena iberon majlis dia udah pecatur situ kemudian terlambat kita datang dan ulun minta buat panitia tempolo disini kita ke dekat kita amun ulun duduk di belakang jangan disuruh maju ulun itu mengganggu ahbaib karena datang terlambat lah buat panitia melihat ulun datang mempien ke dekat itu ke dekat ke dekat ke dekat kasihan kita habib misalnya ceramah habib menceh doa kita datang berdirian kasihan kasihan mati yang menceh ramah kedua kenapa janjilah buat panitia menulun datang jangan disuruh biar aja di luar luar aja kena sudah tuntung ayah sudah tuntung nyaman doa makan nyaman di habib kebanyak jualan astur nah itu aja lu minta ayo kekumpulan 100 ribu seorang tapi kena 100 ribu itu kaya apa kena dapatkan pahalanya kena yang 100 ribu itu orang yang dicintai oleh Allah kita kadang kawan kita menyumbang sedikit acara insya Allah insya Allah kena banyak dapatan kena sapi 10 ikung makannya pulang dan yang terakhir bebawaan juga malam 30 di majelis selanjutnya pembukaan kena siapa yang hantak menyumbang silahkan kalau ada anak bakikah juga anak bakikah onta jatuh halihah anak-anak kan ke Arab dulu kena anak bakikah aja silahkan anak menyumbang para bapak karena itu gasan beratangan gasan gasan majelis insya Allah dan disana kena ada penggalangan dana boleh bisa aja biar sehari menabung sehari 10 ribu sehari 10 ribu sehari pas sudah hadir disana kena tinggal unjuk aja gila orang pas orang bagi bagi apa oh sudah ada sebulanan menyumbang gasan jadi setiap hari itu ada sedekah itu dikumpulkan sehari 2 esoknya besedekah pulang besedekah pulang oh gasan apa kena gasan di akhir kena oh jadi muslim satimah berataan gasan ulun kata ini membuah ini gasan pian terima kasih di hari kiamat makasih banyak buat panitian menjadi tempat gasan gasan sama aja TK Al-Quran sama aja TK Al-Quran bantui kena menangis darah kena jakanya paksa ambil di bank ambil jakanya tapi ini sudah sampai hari kiamat jakanya ini tempul bulan saya dina moham kita guna jangan memberi supan jangan kita ada adab lawan dina mohammed ada adab dimana ini hari kiamat di dunia ada tau-taul baginda mohammed artanya ada digunakan melesan sayyidina mohammed tenaganya ada digunakan melesan sayyidina mohammed waktunya ada digunakan melesan mahajri maulid sayyidina mohammed kena di hari kiamat ya rasulullah ba'dab kita baginda mohammed ayo gunakan dulu di dunia berjuang sedikit barang kita sayyidina mohammed lalu pantas kena kita mendapatkan syafaat syafaat mudah-mudahan kita dapat syafaat sayyidina mohammed sallallahu allaihi wassalam mudah-mudahan kita kabul dunia akhirat al-fatiha 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 al-fatiha